Jadinya gini nih si Donald Trump jokin indeng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng kayak gitu nih kira-kira bro bro hehehe hei yo what's up gimana skapsnya nih genggeng balik lagi sama gue Denwijaya jadi hari ini kalian pernah nonton atau pernah lihat nggak ada video yang kayak Om Deddy Corvuzzer Yang nyanyi Mifan Eh bukan 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 Yang itu loh yang di twitter Di tiktok Yang hits di tiktok Yang dia goyang goyang Kayak gini nih Apa namanya ya lupa Bukan Mifan Coba kita ketik Deddy Corbuzier Deddy Corbuzier Tiktok Nah yang ini nih Jadi videonya dia jadi kayak Nyanyi kayak gini Goyang goyang Padahal ini bukan video dia Nah ini bukan dari aplikasi apapun Maksudnya bukan editor video Ternyata ini adalah dari telegram Lagi lagi telegram ya Jadi telegram tuh ada bot yang namanya Round Defake Nah kalian ketik aja round defake di kolom search Kayak gini Kemudian pilih yang Ini nih yang nomor 2 ya Round defake bot Yang nomor 2 Kita klik aja Ini kan sebuah Group ya atau channelnya Nanti kalian Klik aja tuh yang ada di At round def itu Kemudian apa yang dapat Bot ini lakukan This bot Make defake Using first order motion Model For image animation First start to begin Oke kita langsung Klik aja mulai Start Nah Ini kan bahasanya Bahasa Rusia ya Jadi kalian bisa ganti dulu bahasanya Dengan klik yang gambar bendera ini Slash en Atau berubah jadi bahasa inggris Oke udah jadi bahasa inggris Hello I make deep fake videos Fresh the Gambar kuda start Button below Or send Slash begin to start Oke jadi kita langsung mulai aja Klik gambar yang Kuda Kepala kuda ini ya Kepala unicorn start Oke alright Let's get started Send me a photo You can find it on the internet Or choose it in Around The FDB And forward it here The only rule The face must be clearly visible Oke Katanya kita harus inggris foto dulu ya Bisa dapet dari Itu atau dari internet Kita cari aja Di internet Kita cari fotonya Si Donald Trump Oke Ini kan matanya Eh mata Mukanya Sangat ini ya Sangat meme banget gitu Anjay Nah kita cari dulu fotonya Yang agak pantas Yang agak clear Dekatnya harus clear Ini cukup kali ya Ya ini aja lah Kita download dulu Foto si Donald Trump Oke Kalau udah Kita balik lagi ke telegram Nah Kita langsung kirim aja Fotonya Yang tadi kita udah download Langsung kirim disini Di botnya Oke Nah ini udah Udah dikirim Foto is ready Send me videos Or video message The choice is why You can record video message With yourself In the Lead role You can take One of the samples In round DFDB You can Take a video meme Or something like this We will cut the face out The video everything Will be fine Don't worry We will delete All the file As soon as Everything ready Rules The face must be clear Everything The duration Oke Jadi katanya kita bisa Ngirim video Sekarang video Tadi udah foto Sekarang video Videonya bisa Download dari internet Atau dari Ini nih Dari botnya tadi Disample di At round DFDB Bisa download disitu Kamu juga bisa Ngasih video Apa Meme Atau apapun gitu ya Terus ini durasinya Maksimal 10 detik katanya Nah kita coba Di round DF ya Kita cari Nah ini nih Yang viral tuh kan Video si ini nih Yang cewek ini ya Coba kita Download Videonya Yang cewek ini Oke Langsung save ke Galeri Kalau udah Langsung kita Kirim lagi Videonya Kesini Nah Tungguin Sampai upload Selesai Dikirim video Ke Si botnya Oke Video is ready Pilih modenya Kalau default Transfer facial expression From video to image Jadi kalau default Kita nge-transfer Ekspresi Itunya Ke 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 foto tadi ya Dari video ke foto Di transfer Kalau face wave Dipotong Atau di cut Fotonya Kalau advance Ini Kayak Sama kayak face wave Tapi Kita bisa milih Bagian mana aja Yang bisa di transfer Ke Videonya Itu bagian Bagian foto Bagian videonya Ke fotonya Mau yang mana aja Kita bisa pilih Kita fill default aja Oke You have to choose default Step terakhir adalah Oh ini Look at request default Iya Is that right To replace Photo Oke kita Setelah aja Nah I accepted Request Put Wow Katanya Dia udah nerima nih Tapi Permintaannya itu Dalam antrian Karena ada 2323 Permintaan Di depan kamu As soon as it's ready Setelah ini siap Aku akan beritahumu Katanya Estimasi waitingnya 27 menit Aduh Lama juga ya Nah Kamu juga bisa track Kamu bisa ngecek statusnya Dengan ini Slash Key Kwewe itu Dibacanya key Comment Kalau di klik itu bisa kita tahu Berapa menit lagi ya Nah ini juga kamu bisa Sama nih For computing resource Oh bisa Nyumbang gitu ya Ke sini Developernya Check out Slash donate Nah itu dia Jadi kita Katanya harus nunggu 27 menit ya Mungkin ini akan lama juga ya Nanti gue Videonya percepat aja ya Atau gue cut dulu Mungkin Nah untuk Untuk Apa Ngebuktiin Ini bisa Ini gak ya Maksudnya Kita bisa tahu Berapa Lama lagi kita nunggunya Kita cobain Ini Ini ngetrack ya Ngetrack statusnya Bihandek Key Key Tuh Kwewe size 235 request Purity Kwe size No request Your request Nah jadi Barusan gue dapat Beritahuan nih Dari deron defect ini Nah videonya udah jadi bro Ini Donald Trumpnya Udah joget-joget Iya Kita cek ya Kayak gini nih Hasilnya Si Donald Trumpnya Jadi Joget-joget Nah itu Jadi Defect tuh kayak gini Jadi Ini kan awalnya foto Jadi kok bisa gerak-gerak Karena tadi digabung Antara videonya Yang kita inginin Kayak gimana Nah jadi kayak gitu Nah hasilnya kayak gini Kira-kira Kalian juga bisa Bikin dari Gambar kalian sendiri ya Atau Siapa gitu Yang pengen Dijadikan Memem kayak gini ya Gampang banget Ini cuman Cuman nunggunya lama Tadi 27 menit ya Gue udah nungguin 27 menit Soalnya Semakin banyak yang pake Mungkin Servernya jadi semakin penuh ya Nah kira-kira kayak gitu deh Videonya Kalian langsung bisa Save Langsung share Ke sosial media kalian Gitu ya Oh iya Jangan lupa juga Share video ini dong Video tutorialnya Share juga ke temen-temennya Biar pada tau Terus kalo kalian suka Like videonya Jangan lupa subscribe Dan kalian juga bisa Nanya-nanya gue Di DM Di Instagram At DNWijay Follow jangan lupa ya Oh iya Kalian juga bisa gabung Di grup telegram gue Di T.me Slash DNWijay Nanti gue taruh linknya Di description ya Jangan lupa komen-komen Apalagi yang kira-kira Gue harus bahas Nanti gue bikin Oke until next time Sampai jumpa lagi Thank you banget lah Udah nonton sampai akhir Dan keep supporting me Makasih banyak Pokoknya makasih Banyak-banyak makasih Oke geng Sampai jumpa Di lain kesempatan Gue DNWijay Pamit Bye-bye